Intro Holis Cafe bisa jadi pilihan tongkrongan semua kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Kalau dari tampilannya nih Sobat Dien, Holis sendiri mempunyai tempat yang sangat nyaman, estetik, minimalis, dan sederhana. Sebagai pendatang baru, Holis Cafe diresmikan tanggal 16 April tahun 2022. Masih baru banget kan? Tapi jangan salah loh, sudah banyak yang tahu lokasi ini. Salah satu owner Cafe Holis bercerita, awal mula merintis Holis berawal dari ide sahabat-sahabat lamanya untuk menyatukan sebuah cita rasa dari berbagai menu di Holis Cafe. Menurutnya, Holis sendiri memiliki 5 owner. Masing-masing owner mempunyai brand, seperti Farid di makanan cemilan, Jono dengan kedai mie, Rian dengan kafenya, Kiki dengan minumannya, dan Tata dengan kuliner makanan berat. Kiki mengungkapkan, menu makanan dan minuman di satu padukan di Holis Cafe untuk disuguhkan ke pelanggan. Owner Holis mengaku, harga menu yang disajikan merupakan harga standar UMKM yang ada di kota Bandar Lampung. Untuk harganya juga lumayan terjangkau. Mulai dari harga Rp 7.000 hingga Rp 35.000. Cafe-nya namanya Holis. Kita berdiri tanggal 16 April 2022. Nah, baru-baru jalan 3 bulan. Awal berdiri itu, kita bareng-bareng di salah satu food court yang ada di Bandar Lampung. Kita ketemu dan kebetulan memang hampir kita semua teman lama. Jadi, pengen punya tempat nongkrong kita sendiri gitu. Makanya, ya dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya kita coba buat satu tongkrongan gitu, satu cafe, satu tempat. Ya, ketemulah di sini ya, akhirnya bisa ada nama Holis. Kalau makanya dari Holis, cuman ya pembawa beruntungan aja, jadi bukan yang ada filosofinya apa enggak ada. Cuman intinya pembawa keberuntungan aja mungkin. Kalau untuk owner, kita di sini ada lima. Kita pelaku usaha sebelumnya sudah pernah punya brand masing-masing, cuman kita satu paduin aja. Sudah, sudah kita buat satu nama. Saya misalnya di minuman gitu. Sebelumnya, si Farid di makanan cemilan, kayak tos, burger, dan lain-lain. Di Jono ada dengan kedai mie-nya, Rian dengan kafenya, ataupun dengan background yang kuliner. Kalau kita bareng-bareng nyatuin ide ya, yang yang lebih homie aja gitu. Kalau dari cemilan kita ada tau cagar, ada sistagor, yang ada di sini ada cireng. Kalau untuk signature-nya mungkin lebih ke nasi goreng untuk tradisionalnya. Terus ada chicken katsu, terus di minuman kita ada strawberry vanilla, cuman ada beberapa signature kopi. Kayak carbonara itu ada di harga Rp35.000, katsu Rp30.000, nasi goreng Rp18.000, itu cireng berapa bro? Cireng Rp18.000, ini Rp18.000, ini Rp18.000, untuk strawberry vanilla. Kita relatif terjangkau lah kalau harganya. Kopi itu bro, Rp10.000. Ya standar, standar, apa ya, cafe UMKM. Kalau untuk nama IG-nya itu, holish underscore cafe. Untuk kopinya, kalian bisa nyobain kopi mocktail dengan dua varian. Yang pertama, black sweet mocktail. Yang kedua, kolamun dengan rasa manis parit dan asap. Bagi yang ingin berkunjung ke sini, holish cafe yang beralamatkan Jalan House Cokro Aminoto No. 56 Enggal Bandar Lampung ini, dibuka dari Senin sampai Minggu mulai pukul 10 pagi sampai pukul 22 malam. Ada pun fasilitas yang ada, seperti alat musik full band di setiap malam minggu, toilet, ruang outdoor, ruang AC, dan lahan parkiran. Gimana? Tertarik kan nyobain ongerong di sini? Jangan lupa, follow akun Instagram kita di holish cafe. Yuk, main ke holish cafe. Jangan lupa, follow akun Instagram kita di video selanjutnya.